Oke, sekarang kita fokus kepada Raffi dan Gigi, saya penasaran nih. Kalian di tengah, kalian di tengah. Kalian berdua kan kita situ. Kita penasaran ya Mas Denny. Sekarang ke Gigi dulu. Gigi, kalau Raffi gak pulang, Gigi akan bilang? Kalau Raffi gak pulang, Gigi akan bilang? Yaudah. Yaudah apa? Ya sono aja. Kemana? Kemana, kemana, sono kemana? Yaudah, kalau gak pulang terus gimana? Oh, ini naik naik ulang, naik ulang. Aku Raffi ya? Iya. Ntar aku setuin, kayaknya aku gak pulang. Pagi itu, aku langsung nge-dash ya. Yaudah, sayang. Oh, gini. Gini yang ngambut. Bagus kan? Coba kalau istri-istri yang lain. Ngapain lu gak pulang lu? Lu mau kemana lu? Lu gak usah balik-balik sana lu. Lu, 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 lu. Pak Isri, aku enggak. Saya ngaku kayaknya gak pulang ya. Yaudah, dimanapun kamu, hati-hati ya. Yang penting kamu selain. Gak lebay gitu, gak lebay. Kamu pernah, gak sumpah demi Allah bener dia pernah SMS-in aku. Malam-malam aku gak pulang. Sayang, dimanapun kamu, tidur kamu dimana. Yang paling penting kamu inget sama aku dan Rafathar. Jangan lupa sholat, gitu. Bagus banget ya, seringan banget ya. Tuh, coba kalau Dewi Persik, udah gak usah pulang sekalian. Kalau perlu, tidur di pinggir jalan. Oh, itu namanya istri yang gak bagus. Kalau begini istri yang bagus. Sekarang kalau misalkan kamu bandel, udah bandel nih. Kamu berasa, aduh, bini gue baik banget. Kamu gimana, mau bandel jadi gak jadi dong? Yang enggak, aku bilang, yaudah deh. Nanti abis bandel, sayang, maafin aku ya, aku hilang. Oke, sekarang buat Raffi lagi. Oke, sekarang buat Raffi ya. Ya, apa kan Denny? Raffi, janji apa yang akan kamu buat untuk Gigi? Raffi akan bilang, lu mau janji apa ke Gigi? Sayang, sekarang ini yang paling pas yang akan lu katakan ke Gigi apa? Sayang, kamu gak usah khawatir. Aku akan selalu ada buat kamu dan buat Rafathar. Karena keluarga adalah nomor satu buat aku. Apapun yang terjadi sampai aku mati. Eh... Itu... Bentar, 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 bentar. Betul. Itu ngapalan gak sih? Hah? Hapalan gak sih? Hapalan? Emang kamu pernah denger gitu dari aku? Hahaha... Nggak tau kok, kayaknya cepet banget. Oke, sekarang untuk Gigi. Lagu apa yang menggambarkan perasaan Gigi ke Raffi saat ini Gigi menyanyikan? Pagi. Api ketua. Saat ini Gigi. Enggak. Enggak. Kamunya apa sayang? Apa aja sayang? Lagu apa yang menurut Gigi paling pas sama keadaan? Cepet, cepet. Lagunya Mita enaknya. Yang mana? Yang mana? Cepet sayang. Ayo ngomong aja sayang. Balonku ada lima. Balonku ada lima. Oh gimana gimana? Kenapa balonku ada lima? Rabi yang gimana? Buka tik 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 bunyi hujan ya. Oh, tik 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 bunyi hujan. Dimana Raffi ini? Aku satu, aku sayang mama. Ya gitu. Apa sih lagu? Gak tau lagu anak-anak. Yang ada di kepala aja kata suruh mikir cepet. Kalau buat selingguan Raffi aku tau. Selamat tidur kekasih gelapmu. Semoga lagunya selingguan. Teman perempuan aku banyak. Tapi semuanya hanya teman. Oh berarti wanitanya yang GR ya? Bukan juga. Teman perempuan. Tapi kan istri aku satu. Teman perempuan nih istri banyak. Teman perempuan. Teman perempuan banyak sayang. Teman perempuan banyak. 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 Buat Raffi lagi apa? Oke buat Raffi amat. Jawab dengan jugur dan cepat ya. Buatlah ungkapan antas satu kesalahan kamu. Kalau mungkin pernah apa? Pernah janji apa sama Gigi? Satu pernyataan lo untuk satu kesalahan yang pernah lo lakukan. Ini kalau kayak gitu satu episode gak habis loh. Satu, dua, tiga. Sayang maafin aku ya kalau aku minta maaf. Aku sering mengulangi lagi. Maafin aku terus ya. Nanti insya Allah kalau aku lebih dewasa. Anak-anak kita udah gede aku udah 40 tahun. Bukillah. Baik banget. Anak-anak kita masih membatel aja lo? Sayang.